Naskah dan berita acara hibah barang milik negara ini ditandatangani oleh Dirijen Cipta Karya Kementerian PUPR Sri Hartoyo bersama pelaksana tugas Bupati Tabalong Haji Soni Alfianor di pendopo Kementerian PUPR Jakarta Jumat 25 Mei lalu. Hibah barang tersebut berupa bantuan program pengadaan pemasangan reservoir dengan kapasitas 300 meter kubik yang berada di instalasi pengolahan air agung kecamatan Tanjung. Pelaksana tugas Bupati Tabalong Haji Soni Alfianor mengatakan dengan adanya hibah barang milik negara menjadi barang milik daerah ini pemerintah Tabalong diwajibkan menyediakan dana operasional melalui APBD untuk perawatan dan pemeliharaan aset tersebut. Sekuensi dari ditemukan hibah ini adalah kapasitas Tabalong, menyediakan dana operasional dan dana pemeliharaan hibah HDBD, kemudian misal air agung bagian jenis, yang ketiga adalah penggunaan dari hibah itu tidak diperuntukannya sesuai dengan yang ada di pemerintah. Sementara itu saat ditemui di ruang kerjanya Rabu tadi, Direktur PDAM Tabalong Abdul Bahit mengatakan sebelum hibah dilakukan pihaknya membuat berita acara serah terima barang dengan Satker PSPAM untuk pengelolaan sementara. Hal itu bertujuan agar reservoir yang dibangun tahun 2015 itu dapat digunakan. Nah jadi selama belum serah terima ini memang kita ada semacam bahasanya itu serah terima sementara lah, kita berhak memanfaatkan fasilitas itu. Namun secara manajemen aset, kepemilikan barang hibah air minum tersebut itu masih ngambang gitu kan. Jadi sementara statusnya sudah kita bergunakan, tapi status aset itu masih milik pemerintah pusat seperti itu kan. Jadi kita sementara saat ini cuma memanfaatkan. Nah ke depannya setelah serah terima dari pusat ini diterima oleh daerah, nanti pemerintah daerah akan menyerahkan kembali ke PDAM berupa penyertaan moda. Bahit menambahkan meski telah berubah status menjadi barang milik daerah, namun hingga kini aset tersebut masih berstatus pengelolaan sementara oleh PDAM. Pasalnya harus menunggu diterbitkannya peraturan daerah tentang penyertaan modal berupa aset milik daerah kepada PDAM. Muhammad Rais, TV Tabalong, melaporkan. Selamat menikmati. Selamat menikmati.